Halo teman-teman apa kabar? Saya doakan teman-teman sehat selalu. Pada video kali ini kelas Dabai akan membahas kemampuan numerik yang mana kami akan menyajikan beberapa soal hots yang berfokus pada soal cerita ya. Oke kita langsung saja ke soal. Fandi ingin membangun warung kopi yang direncanakan akan selesai selama 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah 20 hari bekerja, pekerjaan dihentikan 8 hari. Berapa tambahan pekerja yang diputuhkan untuk menyelesaikan warung kopi dengan waktu yang tersisa? Baik, teman-teman ini adalah jenis soal perbandingan ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang belum nonton video kami sebelumnya, saya sangat merekomendasikan menonton video tersebut terlebih dahulu ya. Karena kami telah membahas tuntas perihal perbandingan berbalik nilai. Dan ada juga perbandingan senilai ya yang ada di playlist. Bisa teman-teman kepoin ya playlist di kelas Dabai. Oke, sekarang coba kita bahas yang ini ya. Ada 30 hari dikerjakan oleh 25 pekerja ya. Setelah 20 hari bekerja, oke. 20 hari bekerja berarti tersisa berapa? 10 hari kan? Iya kan? Oke, coba saya buatkan ya. Kan ada 30 hari. Sudah bekerja 20 hari. Nah berarti kita kurangkan saja ya tersisalah 10 hari gitu ya. Oke berarti kita buat disini 10 ya. Pekerjaan dihentikan 8 hari. Oke. Nah sebelum kita bahas yang 8 hari ini, Ini pekerjanya masih 25 teman-teman ya. Kenapa masih 25? Ya kan disini tidak disebutkan ya pekerjanya sakit atau pekerjanya berkurang ya. Berarti masih 25 ya. Atau bisa dilogikakan selama 20 hari ini ya. 20 hari bekerja itu kan dikerjakan oleh 25 orang kan. Ya berarti 25 disini ya. Ini juga 10. Tadi ya sudah kita kurangkan. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Oke kita lanjutkan. Pekerjaan dihentikan 8 hari. Nah. Kan ada 10 hari nih. Dihentikan 8 hari. Berarti kita kurangkan. 10 dikurang 8. Tersisa berapa hari? 2 hari. Baik. Nah. Tersisa 2 hari. Pertanyaannya berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan waktu warung kopi dengan waktu yang tersisa. Nah pertanyaannya berarti dalam 2 hari ini yang tersisa pekerjanya itu harus ditambah berapa? Nah gitu ya. Karena kalau tetap 25 tidak bisa. 25 ini kan hanya bisa mengerjakan 10 hari ini. Eh ternyata ada pemberhentian selama 8 hari. Tersisa 2 hari. Otomatis pekerjanya bertambah teman-teman. Gitu. Jadi sebelum kita cari tambahannya kita harus cari dulu totalnya dulu ya teman-teman ya. Total. Oke sampai sini paham ya. Baik. Yang atas ini teman-teman kita abaikan saja. Ini hanya untuk awal kita menentukan harinya saja teman-teman ya. Kita abaikan saja. Udah nggak pakai lagi ini ya. Oke. Nah. Jadi kita kerjakan seperti yang telah kita lakukan pada video sebelumnya ya teman-teman ya. Kita anggap ini X. Oke. Ini berbalik nilai ya. Ini kan harinya turun. Ya. Logikanya harinya turun. Lalu pekerjanya harus bertambah kan. Biar selesai 2 hari. Tidak mungkin di bawah 25 kan. Harus tambah 30 mungkin atau 35 atau seterusnya ya. Biar bisa menyelesaikan 2 hari. Dalam 2 hari. Jadi ini berbalik nilai. Nah. Di video saya sebelumnya saya telah membahas. Kalau berbalik nilai. Kita balikkan saja teman-teman. X-nya di atas. 25-nya ke bawah. Gitu ya. Biar teman-teman tidak terbalik-balik nanti. Sama senilai atau berbalik nilai. Kalau senilai. Tidak usah kita balikkan. Tetap. Kalau berbalik nilai. Kita balikkan. Sesuai dengan namanya. Lalu setelah kita balikkan. Kita kali silang. Gitu. Kita kali silang ya. Nah. Biar tidak bingung. Saya buat lagi seperti ini ya. Ini 2. Lalu ini 2. Ini X jadi ya. Karena kita sudah balikkan. Ini 2, 5. Lalu kita kali silang. Nah. Dapatlah. Berapa ini? 2X. X sama dengan 10 dikali 25. Oke. Gitu ya. X sama dengan 10 dikali 25. Kita pindah ruas kan. 2-nya. Kita pindah ke kanan. Karena awalnya kali. Kita pindah ke kanan. Berarti menjadi bagi. Gitu ya. Oke. Sama dengan. Nah. Yang bisa kita coret. Kita coret teman-teman. Kita coret ini. 10 kita bagi 2. Berarti 5. Ya. 2 bagi 2. Abis. Bukan abis 1 ya. Oke. 5 dikali 25. 125. Nah. Jangan teman-teman langsung jawab. 125 A. Jangan ya. Karena ini totalnya teman-teman. Total pekerja. Pertanyaannya berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan. Oke. Awalnya ada berapa? 25 ya. Berarti total pekerja 125 kita kurangkan dengan 25. Nah. 0. 0. 1. 100. Oke. Jawabannya itu B. Nah. Paham ya teman-teman ya. Ini cukup hot sih ya teman-teman ya. Tentang berbalik nilai tapi ada pengurangan hari gitu. Oke. Ayo kita latihan lagi ya di soal nomor 2. Baik. Sebelum kita bahas silahkan teman-teman yang belum subscribe. Untuk subscribe kelas Dabai. Karena kelas Dabai akan menyajikan video-video seputar CPNS ya teman-teman. Dan buat yang sudah saya ucapkan terima kasih. Oke kita lanjut ke nomor 2. Dijadwalkan pembangunan sebuah gedung memerlukan waktu selama 16 hari oleh 12 orang pekerja. Setelah 4 hari bekerja, 4 orang pekerja terkena COVID-19 dan tidak bisa mengikuti pembangunan gedung. Pada kondisi tersebut gedung dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Dalam berapa hari gitu ya. Nah silahkan teman-teman kerjakan. Ini hampir sama seperti yang tadi ya. Masih seputar perbandingan berbalik nilai ya. Oke sudah. Baik kita bahas ya. Ada 16 hari. 16 hari. Oleh 12 orang pekerja. 12 orang. Setelah 4 hari. Oke setelah 4 hari berarti 16 dikurang 4 ya teman-teman ya. 12 hari ya. Nah orangnya berapa? Tetap 12 orang teman-teman. Gitu ya. Kenapa tetap 12 orang? Ya karena dalam 4 hari tadi itu dikerjakan oleh 12 orang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 12 orang tetap. 4 orang pekerja terkena COVID. Nah berarti dari 12 orang ini, 4 orang terkena COVID. Berarti kita kurangkan 12 kurang 4 tersisa 8 orang gitu ya. Nah pertanyaannya pada kondisi tersebut gedung dapat diselesaikan dalam berapa hari gitu ya. Kita belum tahu. Oke nah kita sudah dapat ini teman-teman. Kita bisa kerjakan. Ini kita abaikan. Sama seperti tadi ya. Kita abaikan saja. Kita hanya perlu di awal saja ini gitu ya. Kita coret. Nah tersisa ini nih. 12 hari 12 orang. Kalau 8 orang berapa hari gitu. Ini perbandingan berbalik nilai ya. Oke. Orangnya kan berkurang. Pasti kalau orangnya berkurang harinya bakal bertambah ya teman-teman ya. Ya kan logikanya kan 12 orang itu bisa ngerjakan 12 hari. Kalau orangnya berkurang 8 hari pasti tenaganya kurang kan. Kalau tenaga kurang berarti harinya makin bertambah gitu ya. Oke. Kita balikkan ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau berbalik nilai kita balikkan saja. Seperti namanya. Nah. Berarti ini X ini 12. Yang ini tetap 12 8. Kita kali silang teman-teman. Nah kita kali silang. 8 X ya. 8 X sama dengan 12 dikali 12. Ya. X sama dengan 12 dikali 12 dibagi 8. Ada yang bisa kita coret? Ada ya. 8 sama 12. Masing-masing kita bagi 4 ya. 8 bagi 4 2. 12 bagi 4 3. Kita coret lagi ya. 2 dengan 12. 2 bagi 2 1. 12 bagi 2 6. Tersisa 6 dikali 3. 6 kali 3. 18. Berarti isinya itu 18 hari. Oke. Jawabannya E teman-teman. 18 hari. Oke. Untuk lebih paham lagi teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Direncanakan pembangunan sebuah pabrik akan selesai dalam waktu 5 tahun dengan pekerja sebanyak 200 orang. Setelah pekerjaan berjalan 30 bulan, pekerjaan pabrik tersebut terhenti selama 6 bulan karena pandemi COVID-19. Berapa pekerja yang harus ditambah agar pembangunan pabrik selesai tepat waktu? Oke. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah. Baik kita bahas ya. 5 tahun dengan pekerja sebanyak 200 orang. Kita jadikan bulan dulu ya teman-teman ya. 12. Kita kalikan dengan 5 ya. 1 tahun kan 12 bulan ya. 0, 6. Oke 60 ya. Berarti 60 bulan ya. Pekerjanya berapa? 200. Orang ya. Lalu setelah pekerjaan berjalan 30 bulan. Nah 60 yang awalnya 60 bulan. Sudah berjalan 30 bulan berarti kita kurangkan ya. 60 kurang 30. Tersisa 30 bulan gitu ya. Pekerjaan pabrik tersebut terhenti 6 bulan. Oke. Sebentar sebelum kita lanjutkan ke yang 6 bulannya. Ini orangnya tetap 200 ya teman-teman. 200 orang. Ya kan? Ya kenapa 200? Karena dalam 30 bulan yang telah bekerja itu, itu kan dikerjakan masih dengan 200 orang ya. Tidak ada pengurangan orang dikatakan di awal ya. Oke. Lalu terhenti 6 bulan teman-teman. Jadi 30 bulan kita kurang dengan 6. 20. 4 ya. 24 bulan. Ya kan? Jadi 30. 30 yang tersisa tadi terhenti 6 bulan. Kita kurangkan selama 6 bulan ya. Tinggal 24 bulan. Karena penuhi covid. Berapa pekerja yang harus ditambah? Nah ini ditambah. Sebelum kita cari yang ditambah, kita harus cari totalnya dulu teman-teman. Kita belum tahu ini. X orang. Nah kita sudah bisa kerjakan ini teman-teman. Kita abaikan lagi yang atas. Oke yang atas itu hanya perlu di awal saja ya teman-teman ya. Gitu. Oke ini perbandingannya berbalik nilai atau senilai. Nah logikanya 30 bulan diselesaikan oleh 200 orang. Kalau 24 bulan makin cepat nih. Kalau makin cepat hari bulannya. Berarti orangnya juga harus bertambah ya. Biar selesai 24 bulan itu kan. Kalau enggak itu bakal molor nanti. Nah ya kan? Oke berarti kita balikkan. Seperti namanya berbalik nilai. Kita balikkan nih. Nanti waktu di tes jangan dibuat seperti ini ya teman-teman ya. Terlalu lama. Ini untuk menjelaskan saja. Nanti kalau sudah terlatih. Mungkin tanpa corot-corot pun teman-teman sudah bisa nih ya. Hanya di awang-awang saja gitu. Oke 30 bulan tetap. 24 tetap. Kita balikkan tadi ya. X ini 200. Lalu kita kali silang. Nah 24 X sama dengan 30 dikali 200. Itu ya. Lalu X. Kita pindah ruas. 30 dikali 200. Ini 30 ya. Dibagi 24. Nah. Ada yang bisa kita coret-coret? Ada ya. Ini kita coret dengan ini. Bisa ya. Masing-masing kita bagi 6. 30 bagi 6. 5. 4 bagi 6. Eh 24 bagi 6. 4. Lalu ada lagi kita bisa coret? Ada ya. 4 dengan 200. Ya. 4 bagi 4. 1. 20 bagi 4. 5. Jadi 50 ya. Oke. 5 dikali 50. Nah. Sama dengan 250. Oke. Berarti 250 pekerja totalnya teman-teman. Ya. 250 pekerja total. Yang ditanya itu tambahan. Jadi ada 200 pekerja. Kita kurangkan saja. 250 dikurang 200. Isinya berarti 50. Jawabannya A. Ya gitu ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Ini seputar perbandingan berbalik nilai. Yang cukup hot ya. Kita lanjut ya. Ke soal nomor 4. Pada tahun 2016 Benny dan Fandi memiliki perbandingan umur 2 banding 3. Jika jumlah umur mereka pada tahun 2020 adalah 28 tahun. Selisih umur mereka 15 tahun yang akan datang. Oke. Ini tentang perbandingan umur teman-teman ya. Silahkan di-post dulu. Sudah. Baik. Kita bahas ya. Yang diketahui di sini adalah jumlah umur Benny dan Fandi teman-teman pada tahun 2020 adalah 28 ya. Sementara perbandingannya ini kan 2016. Jadi pertama-tama kita cari dulu jumlah umur mereka ini di tahun 2016 teman-teman ya. Oke ya. Karena perbandingannya itu kan di tahun 2016 gitu ya. Jadi 28 tahun di tahun 2020 ini kita kurangkan dengan berapa? 4 teman-teman. 2020 selisihnya sama 2016 itu kan 4 ya. Berarti kita kurang 4. 4 tahun ya. Nah 4-nya ini haruslah 2 kali ya teman-teman ya. Kenapa? Kita kurangkan dengan 4 tahun umur Benny lalu 4 tahun umur si Fandi gitu ya. Nah jangan hanya 4 saja 20 kurang 4. Tidak. Karena ini kan jumlah. Kalau jumlah berarti ada 2 ini ya. Di sini konteks ini ada Benny dan Fandi gitu. Jadi 28 dikurang 4. 4 ini untuk umur si Benny dan 4 ini untuk si Fandi gitu ya. Dapatlah 20. Nah ini untuk jumlah umur Benny dan Fandi pada tahun 2016. Ya. Paham ya sampai sini ya. Oke kita lanjutkan. Baik. Setelah ini kita gunakan rumus ini teman-teman. Ditanya. Ini perbandingan ya. Perbandingan. Lalu diketahui. Kita singkat dik saja. Perbandingan juga. Dikali. Yang diketahui juga. Tapi ini umur. Lalu kita masukkan nilainya teman-teman. Ditanya perbandingan. Oke. Yang ditanya apa di sini? Selisih. Perbandingannya ya. Berarti perbandingannya ini kan 2 banding 3. Berapa selisihnya? 1 ya kan. 2 sama 3 selisih kan 1 ya. Kita kurangkan saja. Dibagi per. Diketahui perbandingan. Oke. Yang diketahui di sini apa? Perbandingannya 2 banding 3. Terus jumlah. Nah berarti kita jumlahkan nih. 2 ditambah 3 gitu. 5. Karena yang diketahui itu jumlah teman-teman. Kalau selisih kita kurangkan gitu ya. Kalau rata-rata kita rata-ratakan gitu ya. Karena ini ditanya jumlah. Eh diketahui jumlah. Berarti kita jumlahkan. 2 tambah 3. 5. Dikali. Diketahui umur. Nah umurnya jangan pakai yang 28 ini teman-teman. Ini kan tahun 2020. Kita cari. Kita gunakan umur yang setelah kita kurangkan tadi. Di umur 2016. Itu berapa? 20. Oke 20. Nah sama dengan. Ya kita bisa coret saja ini. 4. Ya. 4 kali 1. 4. Nah. Jadi selisih umur mereka 15 tahun yang akan datang adalah. 4 tahun teman-teman. Jawabannya B. Gitu ya. Oke. Baik teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe. Silahkan di subscribe. Buat yang sudah. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.